Dua aktivitas bisa meratakan ditutup jam 2 siang, baik kenderaan roda 2, roda 4, maupun rupo-rupo, semuanya ditutup jam 2 siang. Kami ulangi, hal ini dikandung maksud karena kasus corona di Kabupaten Jaipura sudah bertambah positif menjadi 21 orang, dan ODP menjadi 174, sementara yang belum melapor diri ke Satgas COVID masih banyak. Oleh karena itu, kami himbau supaya disampaikan kepada semua keluarga, supaya disampaikan kepada semua keluarga. Baik ada-ada yang beraktivitas, yang olahraga hari Senin sudah tidak boleh ada, karena hari Senin, aparat TNI Polri gabungan dengan Pemda, dengan Satpol, yang hari ini kita turun sedikit. Mulai besok hari Senin itu turun lebih banyak, dan akan jalan dengan rokan. Akan melakukan penindakan terhadap setiap orang yang melanggar. Kami ulangi, akan melakukan penindakan terhadap setiap orang yang melanggar. Mulai hari Senin, semua aktivitas, roda 2, roda 4, lukor rupa, waru-waru makan, bengkel, dan sebagainya, semuanya akan ditutup jam 2 siang. Mau pangkalan OJK, mau motor OJK, mau motor pribadi, siapapun dia. Anak-anak muda yang berkeliaran tanpa kepentingan di luar akan dirotan tulang belakang. Balang disampaikan, supaya semuanya tinggal di rumah hari Senin, batas jam 2 siang. Yang boleh beraktivitas adalah tim medis, dan juga aparat TNI Podri yang melaksanakan tugas untuk melayani warga masyarakat. Dan kendaraan-kendaraan khusus yang diberi tanda oleh pemerintah daerah dalam hal ini saat gas COVID-19. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang sedang beraktivitas di luar rumah, tolong disampaikan, hari Senin tidak ada lagi yang boleh lewat dari jam 2 siang. Kalau tidak mau dirotan sama aparat gabungan, kami mohon kembali dan tinggal di rumah. Jam 2 siang tidak boleh ada motor apapun, mobil apapun, siapapun yang ada di jalan raya. Tolong disampaikan, supaya semua warga boleh mengetahui dan menindahkan.